Terima kasih. 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 Benar ini ya? Takut salah kita. Kita dari OL Jogja Jateng, rombongan kedua ya. Naik mobil berempat. Yang rombongan pertama kemarin naik motor semua. Berapa tuh kemarin? Empat. Jadi ada 8 orang. Dari Jogja Jateng. Dulan ya mas ya? Dulan. Camping-camping cerian. Piknik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke guys. Sampai kita setelah perjalanan Mendaki Gundung Melati Lembah. Rombongan pertama justru malah belum sampai. Jadi kita ini mau cari camp area dulu. Berempat. Dia sih 252 aja. Kau nonton-nonton Moot Rusia itu? Atau langsung cari area jendah? Tindah. Cuman ini disampaikan. S sama M. Kalau mau excel tinggal di. Youtube saya sekarang lagi. Agar aja nih gak. Tindah aja ya. Kau? Terima kasihak. ini bukan carinya banyak jangan lupa ayo aku lebih habis iya next lah mag isi mau nasi kan? sepuluh orang nanti aku soalnya ada bahan sepuluh ini ada bahan ada tanda grey juga ya tapi ini tipis banget lebih tipis daripada punya aku sama punya indra kemungkinan kalau nggak 15D 10D saya kelihatan banget tembus pandang dalamnya nanti pula tapi raten ke bosan itu tidak terus jangan, jelas lah ya, tangan kekir, bantu kan ntar, tunggu, tunggu mancing dulu tuh mancing dulu angler kita, mancing mana eh, siap mas, gabinnya kan ada yang disini ya kan ada yang buruknya eh, dintang ini lo buta shhh lihat ya lihat ya ini mas ayo, ayo, ayo ayo, ayo, ayo ayo, ayo, ayo ayo, ayo ayo, ayo ganteng 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 camping selalu satu berdua aku lagi nyekopi pasir sekumar panu mas jaman aku tukuk kucing, ini ada yang ada yang ada soalnya ini, eneng banget ya kayaknya tipis oh iya tipis gak ada ini yang ada apa? jeknot 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 gak ada jeknot gak ada pasir tenang serius pasir oh, pasir pasir aku korban siji ya? aku korban siji? aku korban siji? oh, ini jadi tenang ya, Paul ini lo mas, gue palu ini lo khusus mas, hendeka ini, yang lain gak punya eh, rasidot diproduksi masal ya? oh, rasidot tapi harap gak panjang kan otomatis bisa jadi panjang jadi tambah duur gampang aneh siap, siap nah itu fleksibel gunanya, memang dibikin dua itu seperti itu temen-temen kita yang motoran udah sampai juga dan lagi set up flashit sama hemok dan ini mau pasang lampu ini mas bineka udah berdiri tendanya warna hijau stabil lo terserpanya mas bineka pasang lampu pasang lampu petang lampu juga berdiri tendanya mas orang ini jatuh banget ini dia selalu seperti apa yang kita ngomongin mumpung ayah dan ayah itu cek ajang demok aja megang gini yang di pinginkan seperti yang di utarakan di grup ya ini enak oh iya ini black serpanya warnanya oke banget nih ada yang pasang set up flash it guys tapi belum gue mau ngomongin aku gue ini yang kelepah ini yang kelepah ini yang kelepah yang malah gak tau gue gue ada anak-anak yang malah 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 dia di pojoknya mungkin nah ini ntar kantongnya kan 2 ini kayak bahannya kayak band flow kalau sama band flow sama gak itu band? beda jauh oh beda jauh? beda jauh tipis banget wind flow wind flow itu gak breathable ini beda air api saya pelan lembut kalau mau yang pakai L itu yang lebih lebar lebih lebar atau gak torsonya tinggi torsonya panjang kalau kan torsonya pendek sama jenang tingginya berapa sih? 173 tapi ada yang 173 M tapi kalau misalnya sampai kininya lebar pakai yang L kalau gotta ada yang lakukan kalau yang lakukan itu lakukan itu itu kaya orang itu ajak apa yang melakukannya? apa yang melakukannya terus pos 0 ke pos 1 itu sengaja pos 1 ke pos 2 sekitar 1 jam sengaja gemayang maksudnya, tapi kalau drone di sini view ini emang ada tetra? apa sih? serius? apa yang tak bisa pilih? aku nonton apa kamu ya? 3,3,2 yang pas ngerjain aku? orang yang cenderung ngajarin aku, aku cewek oh ya... ini ultralight ke? ini gak bisa APS-C 1650 ini lintunya sih? yang koreknya itu lintunya kemudian lintunya apa nih? APS-C koreknya sejati 1.5 C6 ini pakai Canon? ah apa C6 ini pakai Canon, yang Sony sejati 1.5 berlanjurannya pakai apa? Canon 5D 5D kayaknya nggak nganggur 5D waktu itu aku nggak mau berbicara nggak sih, saya aman secara pribadi loh ya oh nggak mau berbicara kayaknya diselit, capot, segrek nggak mau berbicara emang nggak bohong, hidungnya paling enak disana? oh oh, meskipun udah semadang loh mabuk itu paling enak wah enak banget pokoknya dimasaknya ya? wah iya pokoknya di tulang kita ya niat kesini itu tujuannya silaturahmi sama temen-temen yang dari Jawa Timur intinya tuh seperti itu sama ketemu maker-maker idola kita oh maker-maker idola siapa mas indolanya mas? banyak semua itu mas Mas Pahiri Mas Pahiri semua itu maker-maker idola ku mas idolanya sama ya? oke salah satu admin dari Indonesia Ultralight Backpacking kiblat dari kita semua weh kita sambut Bang Jali Ghost Hiking dipersilakan coba mungkin Om Jali ada 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 trik-trik atau ada yang mau disampaikan kepada temen-temen supaya temen-temen lebih paham oh seperti ini ternyata selama ini gue masih ada yang miss gitu loh coba oke ini kuliah 6 SKS jadi siapkan catatan monggo ya buat temen-temen yang belum tahu Ultralight Hiking itu apa jadi pada dasarnya kita itu berkegiatan di luar ruang outdoor hiking ya hiking itu kita membawa peralatan yang lebih ringkas lebih ringkas lebih ringan dan biasanya tasnya lebih kecil biasanya ya tapi tidak ada yang dikurangin untuk dari segi safety jadi kesalahpahaman orang tentang Ultralight Hiking itu disangka tektok jadi nggak bawa shelter betul kesalahan kedua adalah dikiranya kita apa ya mengurangi logistik dan air betul itu kedua kesalahpahaman yang paling banyak terjadi di kalangan awam betul sekali lagi saya bilang kita tidak mengurangi jumlah jadi esensial itu kayak misalnya sleeping bag shelter terus pakaian ganti apapun apapun enak karena backers itu 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 selamat menikmati ini berapa? berapa? jepet solo wah kena cahaya warnanya coklat merah banget warnanya coklat warnanya bernama bertimbang tapi gak nanti gua ada filter tapi ngomong bakteri warnanya gak tau gitu S1 S1 tapi itu s1 udah lah, sama ini masuk rumah agus kayak 300 nang, lupa kaget aku renteng lu lu tapi gak tau yang detail ini apa? ini gak sampai turun untungnya belum ini biasanya di cuci kan turun ke bawah tapi ini kan turun ke bawah ini gak sih ini dari 12-16 buta ini sudah buta bu ini lewati ini habis-habis kurang ngerti soalnya penting rasa periksa sepalnya maaf lu 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 Karena background-nya putih Bisa nggak kita menjawabkan tangan-tanggap? Kan ada angka repot gitu kan Bawa ada di kamar tadi Bisa diwakturkan nggak apa-apa mas Pokoknya mas Masalah kirinya kan kita Anak aneh Kita semua udah bangun, udah istirahat Udah makan, minum, kenyang Ini acara udah mulai lagi ya Tadi udah sempat Doropress juga Beberapa yang dapet Tapi aku belum dapet-dapet juga Ya semoga nanti dapet Doropress Kalau nggak pun juga nggak apa-apa Yang tidak bisa join acara naru camp 0 0 6 0 Brono mas Balik bentar lagi kita ikut join kesana Ini masih pada nongkrong disini semua Tentang pendakian presisi ini Boleh, boleh, boleh Tujuan dari pendakian presisi Ditimbang setiap itemnya Yang saya tangkap itu Supaya kita nggak kira-kira lagi Apa ini Koyoknya berat Apa yang masih bisa ditambah-tambahin Bagian reflektifnya di mana Sebelah mana Termares sendiri Mengatakan Mendeskripsikan Bagian termalnya itu ke atas Kenapa? Ada penyebabnya Karena buat seperti yang Mas Wahyu bilang tadi Dia buat memantulkan Panas suhu tubuh Jadi Udara itu Udara panas Itu dia merambat dari bawah Ke atas Jadi kalau panas tubuh kita yang Misalnya gini ya Bagian bawah ya Kalau misalnya Bagian tubuh kita Yang ke bawah Itu dia bakalan dipantulkan ke atas lagi Jadi kan dia merambatnya ke atas Jadi memaksimalkan Mengoptimalkan Suhu tubuh kita yang panas Dan memanfaatkan Sifat udara panas itu sendiri Dari bawah ke atas Jadi Masih kurang tepat Masih kurang tepat dikumpulkan dulu Atau langsung dieliminasi Kurang tepat Kurang tepat Langsung pilih peserta yang lainnya ya Untuk menjawab Bisa diulang tadi pertanyaannya Pak Fungsi lampu merah pada headlamp itu Fungsi lampu merah pada headlamp Fungsi utamanya ya Fungsi utama ya Fungsi utama Fungsi utama Itu kalau yang udah pernah nonton konten saya Udah tau Pak Sdi Oke Ini nih nih Ini nih Yang pake baju Youtube Star Wars ini Coba 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 Ada yang satu lagi Ini Terima kasih Sayang Sayang Terang kapan bayi Bawa kamera lagi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 gak tau harus ngomong apa iya, iya, iya melayu maju ya yuk, ayo ayo, ayo aku masih kentas ke mobil baru nunggu temen ku pada beres-beres di mandi juga jadi, videoku sampai se fe jadi videoku sampai semiap saya yang pasti seru banget ini, pertama kalinya aku ikut naru camp tahun kemarin gak ikut semoga tahun-tahun berikutnya bisa ikut lagi dan yang pasti lebih meriah lagi, semoga jadi Sampai sini aja videoku Terima kasih buat yang udah nonton Sampai jumpa lagi Di videoku berikutnya Bye bye